Oke, di galeri saya ini saya punya akuarium kecil yang saya fungsikan sebagai akuarium untuk memelihara pakan ikan. Oke, ini dia review. Terima kasih telah menonton! 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 lagi nih apakah terlihat dia sudah kekenyangan sepertinya, sudah tidak bisa lagi memakan si brown kelinya brown kelinya membiarkan membiarkan udangnya itu karena memang dia sudah kekenyangan sepertinya kita lihat apakah dia akan menyambarnya sepertinya dia membiarkannya saja membiarkan udangnya ini udangnya brown kelinya hanya melihatnya akhirnya dia memakannya juga mulutnya sampai terbuka lebar dia mungkin sudah memakan sekitar 4 ekor ikan 4 ekor udang sampai mulutnya jadi seperti itu mudah-mudahan dia bisa kunyah dan tidak sampai merusak pencernaannya karena dia terlalu serakal untuk makan ini ada 1 ekor lagi siapakah yang bakal oh ini dia langsung luar biasa oh ini dia brown kelinya sudah sudah mencerna 4 ekor udang yang sudah dimasukkan ke dalam mulutnya seperti ini sudah habis ada 30 ekor udang hanya dalam waktu berapa ya dalam waktu kurang dari 1 menit sudah habis semuanya ludes dimakan oleh semua ikan-ikan predator saya ya itulah dia sensasi ya ketika kita memerihara ikan predator ya feeding time ya feeding time itu selalu menjadi sensasi ketika kita melihat ikan-ikan laut predator ini makan itu benar-benar sebuah apa ya pasti sebuah sensasi yang sangat luar biasa ya melihat si para pemburu ini sangat para pemburu yang sangat sangat haus ya akan mangsa gitu nih ya inilah dia ikan hias laut jenis predator jenis predator lionfish tipe kembang juga ada brown kelly ada radiata ada politan ya ya ini gak bakal gak bakal apa ya menurut saya sih jauh lebih cantik jauh lebih unik jauh lebih sensasional ya dibandingkan predator ikan ikan tower predator ya ikan predator air tower yang harganya juga sangat fantastis ya sampai berpuluh-puluh juta gitu ya tapi menurut saya sih dari segi bentuk ya warna itu menurut saya sih gak terlalu menarik ya dibandingkan predator laut yang sangat luar biasa ini ini ya harganya juga murah ya mungkin gak sampai 100 ribu harganya ini ya ini jenis kembang ya kemudian ini si politan paling murah ya paling murah paling 50 ribu ya kemudian ini radiata gitu ini brown kelly gak harus berpuluh-puluh juta ya ketika kita memelihara ikan hias laut predator yang sensasinya sama ya tapi bentuk ya warna dan juga keunikannya itu gak bisa menurut saya gak bisa ditandingi lah oleh ikan predator air tawar ya peralatannya juga gampang saya gak pakai skimmer sama sekali tanpa skimmer ya katanya yang di apa ini kalau kita miara predator amonia itu bakal tinggi gitu ini tidak ada berlaku ya dengan desain yang saya rancang seperti ini ya semua bisa berjalan ini sistem berjalan dengan sangat baik sekali nitrogen cycle berjalan dengan baik sehingga amoniak yang dihasilkan oleh ikan-ikan ini semua bisa di apa ya semua bisa diurai menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi biota-biota yang ada disini oke demikian tentang pemberian pakan hidup ya vlog pemberian pakan hidup untuk marine predator fish saya oke jadi kalau misalnya ada yang berminat ingin mendapatkan ikan predator laut ya marine predator fish seperti ini jenis kembang kemudian politan brown kelly ini ya tersedia ya di lapak saya di marine aquatic gallery oke don't forget to subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati